Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera untuk kita semua balik lagi di channel dan pada saat ini teman-teman kita mau kemana yang kita mau mudik ke rumah orang tuanya aku yaitu di pada heran Jawa Barat jadi nanti kita pakai motor aku pakai motor karena dari sini jaraknya itu ada 32 kilo ya ya berapa menitanya satu jaman dari sini ke tempat orang ke aku itu jalan provinsi ya lewat jalan merah yang gede tapi istri nggak pakai motor karena saat ini kalau biasanya kita Rider ya kita pasti pakai motor tapi saat ini karena istri sedang yang mengandung jadi dia naik angkor naik angkor yuk kita mau di kita merayakan idul adha di rumah aku teman-teman sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati nah oke kita stop di sekitar sini deketkan dari rumah aku kurang lebih hanya berjarak 500 meter dari rumah subsidi ke jalan provinsi teman-teman jadi nggak mesti ya rumah subsidi itu ada di belosok tinggal kita pintar-pintar milih aja nah buat kamu anakku nanti ibu sama ayah itu kalau mau kemana-mana pakai kendaraan umum pada saat ngandung kamu sebenarnya ada bis ya yang bisa langsung nyampe ke ke depan rumah ayah tapi ibu nggak mau karena terlalu berguncang-guncang kalau pakai bis jadi ibu sama ayah pilih pakai angkot aja yang slow santai bisa nikmatin perjalanan gitu ya dan terlalu terburu-buru kalau pakai bis kan biasanya suka buru-buru ya terus ayah ngikutin deh dari belakang nah rumah subsidi aku berada di kota banjar ini ada di perbatasan kota banjar masuk ke kabupaten ciamis teman-teman jadi sebenarnya kota banjar ini diapit oleh kabupaten ciamis kabupaten ciamis terus masuk kota banjar terus masuk lagi ke kabupaten ciamis lagi untuk mudik kali ini kita harus terpisah dulu dari ayah ya sayang karena kita ingin kamu lebih aman kamu lebih nyaman juga sehingga ayah dan ibu memutuskan untuk ibu naik angkot dan ayah naik motor namun kamu tidak perlu khawatir sayang karena ayah selalu siap siaga berada di belakang angkot memastikan bahwa kita baik-baik saja ketika angkotnya berhenti ayah juga ikut berhenti ketika angkotnya jalan lagi ayah pasti ikut jalan lagi memastikan juga supaya kamu aman sampai tujuan akhir dari angkot atau pemberhentian angkot dan dilanjut lagi kita naik motor sampai ke rumah nenek ya terima kasih ayah ini dia nih pemberhentian terakhir angkot dari kota banjar yaitu pasar banjar sari nah dari sini perjalanan masih dilanjut kurang lebih masih 15 menit lagi pakai motor perjalanan menuju ke rumah orang tua suami aku sebentar lagi sampai ya nggak kerasa sih karena memang di perjalanannya juga pemandangannya bagus ya sejuk enak gitu ya Alhamdulillah akhirnya kita sampai di rumah orang tua dari suami aku kita sampai dengan selamat seperti itu mungkin perjalanan mudik kita kali ini terima kasih yang sudah menonton video kali ini jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih